Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel ADTV Elektronik Kali ini kita akan belajar mendapatkan nilai UF sebuah kapasitor dengan nilai yang sama atau mendekati sama dengan cara pemasangan kapasitor secara seri dan paralel Kalau kemarin kita belajar bagaimana cara mendapatkan nilai resistor yang sama dengan cara pemasangan secara seri dan paralel Gimana kalau resistor dipasang secara seri, maka kita akan mendapatkan nilai resistor yang besar ya Kemudian kalau resistor dipasang secara paralel, maka kita akan mendapatkan nilai resistor yang kecil Nah, kalau di sini, untuk elko atau kapasitor, ini caranya berbanding terbalik dengan cara resistor yang kemarin Kalau di kapasitor atau elko, sistem seri itu disini kita akan mendapatkan nilai kapasitor UF Dalam hal ini UF ya, hitungannya Itu akan semakin menjadi kecil Kalau di resistor, jika dipasang secara seri itu akan menjadi besar nilai resistornya Kalau di elko, jika dipasang secara seri, ini akan mendapatkan nilai kapasitor yang kecil Nah, bagaimana kah cara pemasangan secara seri? Berikut saya akan berikan rumusnya adalah sebagai berikut Jadi seperti ini teman-teman, rumusnya C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C3 ditambah 1 per C kapasitor selanjutnya Jadi kalau kita praktekkan dalam kapasitor disusun secara nyata, itu adalah seperti ini Di seri itu seperti ini teman-teman ya Jadi ini negatif, 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 negatif bertemu positif Jadi ini nilainya 47 UF 160 V ya Kita akan gandingkan secara seri Jadi seperti ini Nah Jadi positif bertemu negatif Dengan susunan seperti ini Ini nilai UF-nya akan berkurang Yang Seharusnya ini 47 UF Karena dihubungkan secara seri seperti ini Maka Dia akan berkurang setengahnya Jadi kalau 47 UF Setidaknya nanti akan berkurang menjadi 23,5 UF Sementara untuk voltasenya Ini akan mengalami Penaikan Yang dia 160 V Karena dihubungkan secara seri Maka voltasenya akan naik Jadi kalau seperti ini bisa saja naiknya 160 V ditambah 160 V menjadi Sekitaran 300 V ya 320 V Jadi kita akan ukur Apakah benar yang saya bilang Kita gunakan multitester digital Ini skala sudah Kita siapkan untuk mengukur Kapasitor Kita akan ukur Nah kelihatan teman-teman Sekarang nilai kapasitornya Menjadi 24,6 UF Jadi dengan pemasangan secara seri seperti ini Kita bisa mendapatkan nilai UF Sesuai yang kita inginkan Umpamanya kita tidak punya nilai 50 UF ya Jadi kita gunakan saja 100 UF Seperti ini ya 100 UF 35 V Kita hubungkan secara seri Jadi negatif bertemu positif Seperti ini Nah Kelihatan Negatif ya Ini positif Kita akan ukur Kita akan mendapatkan nilai 50 UF Nah Bentar ya Nilai yang terukur adalah 54,3 UF Jadi seperti itu Cara pengukurannya teman-teman Dan cara menghitungnya adalah Seperti ini Itu jika 2 LQ atau kapasitor ya Namun bagaimana jika 3 LQ Maka sistemnya Atau rumusnya adalah seperti ini Jadi kalau kita Tuliskan Seumpamanya kita akan menghubungkan 3 LQ atau kapasitor UF nya kita beri 10 ya 10 UF Ada 3 buah 10 UF Nah seperti ini Jadi berapakah Nilai UF yang didapat Dalam hubungannya Secara seri Jadi kita akan Hitung Seperti Total Sama dengan 1 per 10 Tambah 1 per 10 Tambah 1 per 10 10 ini adalah penyebut Dan penyebutnya sudah sama Kalau nanti penyebutnya tidak sama Maka harus dicari penyebut yang sama Nanti saya akan Buatkan contoh berikutnya Jadi berapakah nilainya 10 dibagi 10 1 Dikali 1 1 Jadi 1 per 10 Tambah 10 dibagi 10 1 Dikali 1 1 ya 1 per 10 Tetap Jadi ini tetap sama 1 per 10 Jadi Angka yang diatas ini Tinggal kita Tambahkan 1 tambah 1 Tambah 1 Sama dengan 3 Jadi 3 per 10 Nah seperti ini Kita tinggal Masih hilangkan 10 kali 1 10 Jadi seperti ini 10 per 3 Sama dengan 3,3 3,3 3,3 Kurang lebihnya seperti ini Jika penyebutnya Jika penyebutnya tidak sama Seperti ini contohnya 10 Ditambah 20 Ditambah 30 Sumpah main seperti ini ya Maka Penyebutnya ini harus Dicari Penyebut yang sama Jadi berapakan nilai Yang bisa dibagi Oleh 3 Angka Ini Yaitu Adalah 60 ya Jadi penyebutnya Harus 60 Jadi 60 dibagi 10 Sama dengan 6 Kali 1 Seperti ini Tadi ya Nah 60 Dibagi 10 6 Dikali 1 6 6 60 Dibagi 20 Sama dengan 3 Kali 1 3 60 Dibagi 30 Sama dengan 2 Dikali 1 2 Jadi penyebutnya Sekarang 60 Kemudian angka yang di atas Tinggal kita tambahkan Yaitu Jumlahnya 11 11 60 Tinggal Disilangkan Sama dengan 60 Per 11 60 Dibagi 11 Hasilnya Seperti ini Sama dengan Sekitar 5 Sekian Kita akan Hitung Sebentar 60 Dibagi 45 45 UF Sampai Disini Saya harap Teman-teman Semuanya Bisa Waham Untuk Kapasitor Atau Elko Yang Dihubungkan Secara Seri Dan Untuk Kapasitor Atau Elko Yang Dihubungkan Secara Paralel Itu Sangat mudah Teman-teman Yaitu Rumusnya Seperti Ini Jadi Kita Tinggal Tambahkan Saja Gak perlu Ribet Seperti Yang Seri Tadi Dan Untuk Yang Kapasitor Atau Elko Yang Dihubungkan Secara Paralel Itu Nilai UF Akan Bertambah Contohnya Seperti Ini Kita Ulangi Lagi Ini 100 UF 35 Volt Kita Hubungkan Secara Paralel Jadi Cara Menghubungkannya Seperti Ini Nah Negatif Bertemu Negatif Dan Positif Bertemu Positif Nah Ini Seperti Ini Untuk Voltasi Voltasinya Ini Tidak Bertambah Teman-teman Jika Dihubungkan Secara Paralel Jadi Kalau 35 Volt Dia Tetap 35 Volt Yang Bertambah Hanya UF Beda Dengan Yang Seri Kalau Yang Seri Jika Dihubungkan Secara Seri Maka UF Berkurang Voltasinya Yang Bertambah Jadi Kita Akan Ukur Sekarang Kita Pasang Secara Paralel Dan Hasilnya Tentu Akan Bertambah UF Seperti Ini Kita Akan Ukur Nah Jadinya 218 UF Teman-teman Nah Ini Sangat Membantu Sekali Bagi Kita Yang Mungkin Kita Membutuhkan Kapasitor Elko Dengan UF 220 Volt 220 UF Maksudnya Mungkin Kita Lagi Kehabisan Stop Maka Teman-teman Bisa Gunakan Cara Pemasangan Secara Paralel Jika Membutuhkan Nilai UF Yang Lebih Kecil Maka Gunakan Pemasangan Kapasitor Atau Elko Secara Seri Jadi Untuk Rumus Seperti Ini Tinggal Tambah Jadi Kalau C1 Itu 100 C2 Itu 200 Dan 100 Juga Maka 100 Jadinya 200 Kemudian Jika 3 Jika 100 100 100 Maka Jumlah UF Menjadi 300 UF Nah Simple Sekali Dan Mudah Dipahami Dan Saya Berharap Teman-teman Semua Dengan Adanya Tutorial Ini Bisa Membantu Mendapatkan Nilai UF Sebuah Kapasitor Dengan Mudah Jadi Tidak Harus Ketergantungan Dengan UF Kapasitor Yang Kita Punya Jadi Dengan Cara Atau Trick Pemasangan Kapasitor Telko Secara Seri Dan Paralel Bisa Membantu Mempermudah Teman-teman Dalam Memperbaiki Elektronik Dan Tentunya Saya Saya Berharap Tutorial Bisa Bermanfaat Buat Rekan-rekan Yang Ada Di Seluruh Nusantara Itu Saya Padahal Sampai Disini Terima Kasih Sudah Menonton Tutorial Ini Sampai Habis Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sub indo by broth3rmax